Jenazah Lukas NMB diarak oleh ribuan rakyat Papua menuju gedung Stakin Sentani, Kabupaten Jayapura pada Kamis 28 Desember. Iringan itu pun disertai dengan teriakan Papua Merdeka hingga adanya bendera bintang kecurah yang digibarkan. Dikutip dari tribunpapua.com, masa memikul sendiri peti jenazah dari Lukas NMB dan meneriakan Papua Merdeka. Sementara itu, aksi pengibaran bintang kecurah itu juga berlangsung saat masa mengarak jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani menuju Stakin Stani. Mulanya, masa menahan rombongan keluarga dan Porkombimda Papua. Mereka lalu memaksa jenazah diturunkan dari ambulans dan mengaraknya keluar dari ruang VIP Bandara Sentani dengan perjalan kaki. Dalam perjalanan masa, meminta agar aparat keamanan tidak menghalang perjalanan mereka serta tidak membatasi mereka. Masa pun bergerak maju hingga persimpangan jalan masuk Bandara. Aksi masa pun mulai tidak terkontrol di mana masa melakukan pelemparan batu, keruko, dan mobil di sepanjang jalan. Mereka juga menyerang aparat TNI Polri. Bendera bintang kecurah pun berkibar di tengah masa dengan diiringi teriakan Papua Merdeka. Mereka pun juga merusak sejumlah kendaraan pejabat, polisi, TNI, dan masyarakat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.